Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody, sobat youtube semua dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini? Semoga everything is ok ya Masih suasana lebaran, tak lupa saya mengucapkan Minal Aydin Walpayjin, mohon maaf lahir dan batin Jika ada kesalahan saya yang disengaja maupun tidak disengaja Baik tutur kata, sikap dan perbuatan saya Kepada teman-teman semua Oke selamat berjumpa kembali bersama saya di sas channel tutorial dan review Channel yang membahas putar aplikasi smartphone Channel yang selalu berbagi tips secara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda Untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari ya Di video kali ini akan saya bagikan cara merekam panggilan video call di whatsapp Tanpa menginstal aplikasi tambahan ya Di video sebelumnya sudah saya bagikan cara merekam panggilan video call whatsapp Secara otomatis dengan menggunakan aplikasi ya Namun ada beberapa yang komplain katanya gak keluar suara atau suaranya kecil ya Itu terjadi karena satu merek dengan merek lainnya tentunya berbeda cara ya Ada yang melakukan perekaman dulu baru melakukan panggilan Atau melakukan panggilan terlebih dahulu baru melakukan perekaman Bagi sebagian orang melakukan perekaman panggilan video call ini menjadi penting ya Dengan tujuan untuk mengabadikan momen spesial dengan orang spesial ya Misalnya anda melakukan video call dengan artis, pejabat, bahkan presiden ya Atau mungkin anda ingin mengabadikan momen spesial melakukan perekaman video call dengan mantannya Ya mantan lagi Dan ini penting untuk diabadikan dan menjadi koleksi kenangan pribadi atau untuk di share ke teman-teman Oke sebelum saya mulai ke tutorialnya Bagi anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Klik icon loncengnya agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita ke tutorialnya saja Check it out Oke akan saya coba melakukan video call Salah satu temannya di beberapa handphone Ada peraturan yang mengharuskan kita menghidupkan screen recordernya dulu ya Tapi di handphone saya di Samsung S10 Plus ini Saya bisa hidupkan dulu aplikasi bawaan screen recorder atau melakukan panggilan dulu Mana yang dulu didahulukan gak masalah Melakukan perekaman dulu atau melakukan panggilan dulu Baru melakukan perekaman Oke untuk handphone Samsung khususnya S10 Plus Yang saya pakai ataupun di Realme ya khususnya Realme 5 Pro dan sejenisnya Nah caranya hampir sama ya untuk mengaktifkan fitur perekam layar atau screen decoder bawaan dari handphone Caranya adalah kita swipe layar dari atas ke bawah ya seperti ini Nah disini ada ikon perekam layar kita klik Kemudian disini ada suara media atau suara media dan mikrofon Jika Anda memakai mic eksternal Anda bisa pilih suara media dan mikrofon Jika Anda mengandalkan mic dari handphone bisa Anda pilih suara media ya Lalu klik mulai merekam Oke saya coba melakukan panggilan video call ke salah satu temen saya yang berada di Arab Saudi Namanya Nani Andriani Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia Telepon ini sebesar Ini dapat dimana tuh Pertumpungan tuh Pertumpungan tuh Pertumpungan kereta Ini posisi dimana ini Posisi dimana Otw ke Bungi Ayu Oh dari Jakarta Tengah Naik kerasa Naik kerasa apa Sawung Galing Sawung Galing Sendirian Sendirian Sudah dihitung Tinggal wadah Enggak 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 Jadi mudik Makan aku video call Kita harus diindonesia ya Gimana ya Posisinya gak perlu PPN lagi Langsung Cuman ini aku lalu Lagi harus didaftarin email Ini kan karena Pesantu negara ya Jadi gak perlu PPN Karena memang Di Saudi Arabia Whatsapp itu untuk PPNS call Di block Oke berhubung tadi Temen saya berada di Perjalanan Naik kereta api ya Dari Jakarta Ke Bungi Ayu Jawa Tengah Jadi mungkin Sinyalnya kurang bagus ya Sehingga suaranya Kurang jelas Dan putus-putus Jadi seperti itu ya Temen-temen Cara Melakukan Perekaman Panggilan video call Di semua Android Terutama yang ada Aplikasi bawaan Screen recorder Dari handphone Masing-masing ya Tentunya cara ini Ada sedikit perbedaan Misal di handphone Xiaomi Realme Atau Oppo ya Ada yang membuka Aplikasi screen recorder Melalui pengaturan Kemudian klik di alat Seperti itu Nanti ikuti saja Panduannya Dan fitur-fitur Yang harus dipilih Khusus di handphone Saya Atau di Realme 5 Pro Caranya seperti tadi ya Terserah Mau melakukan Panggilan dulu Atau melakukan Perekaman dulu Seperti itu ya Teman-teman caranya Anda bisa mencobanya sendiri Selamat mencoba Semoga berhasil Dan jangan lupa Bagi Anda yang baru mampir Dan menemukan channel ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi Yang terbaru dan terbaik Dari channel ini Like Jika Anda suka videonya Dan share Jika dirasa penting Dan bermanfaat Mohon maaf Jika ada kekurangan Di video ini Terima kasih Atas segala perhatian Anda Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih